5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 6, panas dan perpindahannya Subtema 2, perpindahan kalor di sekitarku, pembelajaran yang keempat Mari adik-adik yang hebat kita belajar dengan penuh semangat Masih ingatkah adik-adik semuanya tentang peristiwa terjadinya angin laut dan angin darat Yang dimanfaatkan oleh para nelayan untuk melakukan kegiatan mereka? Tentunya masih ingat ya adik-adik ya, sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya Para nelayan pantai Ngerenehan, Gunung Kidul, Yogyakarta kembali ke pantai ketika matahari telah naik pada siang hari Mereka berangkat melaut pada malam dan dini hari Melaut ke tengah laut dan menebarkan jalan mereka untuk menangkap ikan Ketika mereka telah menyentuh bibir pantai pada siang hari Mereka akan disambut oleh para nelayan lain untuk membantu menggeser perahu mereka ke daratan Beberapa rekan nelayan lainnya akan membantu nelayan penangkap ikan itu untuk menurunkan hasil tangkapannya Sedangkan nelayan yang lain membereskan peralatan menangkap ikan Begitulah keseharian kegiatan para nelayan yang biasanya hidup berkelompok dalam sebuah perkampungan atau desa nelayan Lalu kemanakah hasil tangkapan ikan itu mereka bawa? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik Kehidupan nelayan Indonesia Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh, Provinsi Nanggro Aceh, Darussalam Tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya para pembeli ikan dan para nelayan yang telah menangkap ikan Nah para pembeli di pelelangan ikan biasanya adalah para pedagang adik-adik Mereka akan menjual kembali hasil tangkapan para nelayan ini kepada para konsumennya Tempat pelelangan ikan itu rame setiap hari pada musim tangkap ikan Akan tetapi jika gelombang laut sedang besar dan cuacanya buruk tempat ini menjadi sepi Para nelayan tidak dapat melaut adik-adik Sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual Begitulah kehidupan para nelayan Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan Mereka tidak menggunakan zat berbahaya Seperti racun dan bom ikan yang akan memusnahkan isi laut adik-adik Mereka menggunakan peralatan sederhana seperti jala ikan biasa Dan menggunakan perahu nelayan tradisional Ketika perahu mereka telah penuh dengan muatan ikan Mereka akan kembali ke pantai untuk menjual tangkapan mereka Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya Yang dapat mengancam kehidupan biota laut dan kehidupan mereka sendiri Kehidupan para nelayan pun diwarnai dengan serangkaian kegiatan Yang telah diturunkan dari nenek moyang mereka Beberapa kegiatan seperti perayaan petik laut Dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Acara ini pun dimaksudkan agar mereka itu terlindungi dari bahaya Dan laut menghasilkan banyak ikan untuk ditangkap Nah itu tadi adik-adik informasi mengenai kehidupan nelayan di Indonesia Adik-adik Dari bacaan tadi kita akan membuat daftar Hal-hal penting yang kita temui dalam setiap paragrafnya Nah contohnya disini di paragraf yang pertama Hal-hal penting apa sih yang ada dalam paragraf ini? Hal yang penting dalam paragraf ini yang pertama adalah Informasi mengenai para nelayan dan perdagang ikan Itu bertemu di sebuah tempat yang namanya pelelangan ikan Lalu tempat pelelangan ikan merupakan tempat bertemunya pembeli ikan Dan para nelayan yang telah menangkap ikan Yang ketiga hal penting dalam paragraf ini adalah Para pembeli adalah para pedagang yang akan menjual kembali ikan kepada para konsumennya Itu hal penting di paragraf satu Lalu hal penting di paragraf kedua ini apa? Nah yang pertama tempat pelelangan ikan akan ramai setiap hari pada musim tangkap ikan Nah jika gelombang laut sedang besar dan cuaca buruk Para nelayan tidak bisa melaut Sehingga mereka tidak punya hasil tangkapan yang bisa dijual Itu hal yang penting yang ada di paragraf kedua Hal penting yang ada di paragraf ketiga adalah Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan Mereka menggunakan peralatan sederhana Seperti jala ikan biasa dan menggunakan perahu nelayan tradisional Mereka harus memastikan laut mereka tidak tercemar oleh zat-zat berbahaya Ini hal penting yang ada di paragraf ketiga Lalu di paragraf keempat hal pentingnya adalah Kehidupan para nelayan itu diwarnai dengan serangkaian kegiatan Yang sudah diturunkan dari nenek moyang mereka Lalu perayaan petik laut dilakukan untuk memberikan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa Jadi ini adalah hal-hal penting yang ada di paragraf satu sampai paragraf yang keempat Adik-adik setelah itu kita akan bersama-sama membuat diagram yang menjelaskan isi bacaan di setiap paragrafnya Kita akan menentukan pokok pikiran dari setiap paragraf Kita juga bisa membuat garis dan judul bacaan yang mewakili pokok pikiran tersebut Di sini Kak Citra sudah mempunyai contohnya Jadi judulnya di sini tadi kan kehidupan nelayan di Indonesia Nah kehidupan nelayan di Indonesia itu para nelayan itu akan bertemu dengan pembeli ikan Di tempat pelelangan ikan yang merupakan pedagang ikan Lalu tempat berjual lainnya bagaimana? Ramai pada musim tangkap ikan Sepi saat cuacanya buruk Berikutnya nelayan Indonesia itu berkewajiban memelihara laut Tidak menggunakan racun dan bom laut Memastikan laut tidak tercemar Nah para nelayan Indonesia itu menggunakan peralatan yang bagaimana? Oh peralatan yang sederhana Menggunakan jala biasa dan perahu tradisional Lalu serangkaian kegiatan nelayan Indonesia itu apa? Oh ada acara petik laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa Ini contoh diagram dari Kak Citra Adik-adik mari kita garis bawahi pokok pikiran di setiap paragrafnya Lalu kita buat kalimat tanya atau pertanyaan dengan menggunakan kata tanya yang sesuai Bisa apa, siapa, mengapa, kapan, bagaimana dan dimana Contohnya adik-adik di paragraf pertama ini pokok pikirannya atau gagasan utamanya itu ada di kalimat yang pertama Para nelayan dan pedagang ikan bertemu di sebuah tempat pelelangan ikan di salah satu tempat di Banda Aceh Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Nah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gagasan pokok ini Contohnya kalimat tanyanya Siapa saja yang bertemu di tempat pelelangan ikan Nah jawabnya bisa nelayan dan pedagang ikan Nah disini ya Kalian bisa buat pertanyaan seperti itu Lalu di paragraf yang kedua Nah yang Kak Citra beri warna merah dan garis bawah ini adalah gagasan utamanya Tempat pelelangan ikan rame setiap hari pada musim tangkap ikan Nah untuk pertanyaannya bagaimana Bisa seperti ini Kapan biasanya tempat pelelangan ikan ramai Jawabnya adalah setiap hari pada musim tangkap ikan Untuk paragraf berikutnya kalimat utama atau gagasan pokoknya berada di kalimat pertama juga Para nelayan juga harus memelihara laut tempat mereka mencari ikan Pertanyaannya bagaimana Bagaimana cara para nelayan harus memelihara laut tempat mencari ikan Ya dengan menggunakan Tidak menggunakan zat berbahaya dan alat tangkapnya itu sangat sederhana Di paragraf berikutnya ini adalah kalimat utamanya Lalu pertanyaannya bagaimana yang bisa kita buat adik-adik Siapa yang mempengaruhi kehidupan para nelayan Nah dari paragraf yang berikut ini Kalimat utamanya kan yang mempengaruhi kegiatan para nelayan ini adalah Nenek moyang mereka Kegiatan pelelangan ikan merupakan salah satu contoh kegiatan yang di dalam masyarakatnya Melibatkan interaksi atau hubungan antara individu, kelompok, dan sosialnya Apa saja yang terjadi dalam sebuah kegiatan pelelangan ikan? Yuk kita simak bacaan berikut ini Kegiatan pelelangan ikan Nah kegiatan pelelangan ikan ini merupakan sebuah kegiatan pertemuan Antara para nelayan penangkap ikan sebagai penjual ikan dengan para pembeli Yang biasanya adalah para pedagang ikan Dalam pelelangan ikan para pembeli ini akan melakukan penawaran secara langsung Yang dibantu oleh juru lelang Nah para juru lelang ini akan menawarkan harga dari harga yang paling rendah yang ditentukan oleh penjual Lalu para pembeli akan melakukan penawaran Pembeli dengan harga penawaran tertinggi yang akan mendapatkan barangnya Nah para penjual adalah para nelayan yang biasanya menangkap ikan di laut secara berkelompok Hasil tangkapan ikan segar mereka akan dibawa ke tempat pelelangan ikan atau TPI Untuk ditimbang lalu diletakkan berjajar dengan hasil tangkapan nelayan yang lain Setelah semua hasil tangkapan ikan diletakkan dan semua pembeli siap melakukan pelelangan Juru lelang akan memulai proses jual beli Nah kegiatan pelelangan ini biasanya hanya berlangsung beberapa jam saja Karena ikan segar harus segera dipasarkan Para nelayan penangkap ikan berharap hasil tangkapannya akan mendapatkan harga yang layak untuk memenuhi hidup keluarganya Hasil penjualan ikan pun harus dibagi dengan nelayan dalam kelompoknya Tempat pelelangan ikan atau TPI biasanya dibangun di daerah pelabuhan ikan Dimana para nelayan ini bisa berlabuh untuk membawa hasil tangkapannya TPI ini biasanya dibangun oleh pemerintah setempat dengan tujuan untuk melindungi para nelayan Agar hasil tangkapannya mendapatkan harga yang baik untuk memenuhi kehidupan keluarganya Pembeli ikan di tempat pelelangan biasanya adalah pedagang besar yang akan menjual kembali hasil lelangan ikannya ke pasar-pasar Para pembeli ikan ini tidak hanya berasal dari daerah setempat Bisa juga berasal dari tempat yang lain adik-adik Para pedagang ikan ini akan menjual hasil laut terutama ke daerah-daerah yang jauh dari pantai Seperti di kota atau di daerah pegunungan Oleh karenanya para pedagang ini memerlukan alat transportasi untuk membawa barang dagangannya ke daerah-daerah lain yang membutuhkan Adik-adik mari kita menentukan peran dari setiap orang yang terlibat dari kegiatan pelelangan ikan tadi Nah tadi kan ada orang-orang yang bertugas dalam pelelangan ikan Kita akan pelajari bersama Contohnya disini adalah nelayan Nah nelayan itu perannya apa? Oh sebagai penjual ikan di TPI Sebagai pencari ikan di lautnya Lalu tadi ada juru lelang Juru lelang itu tugasnya apa? Menawarkan harga kepada calon pembeli Lalu tadi ada juga pedagang besar Pedagang besar ini perannya adalah menjual ikan ke daerah lain atau ke pasar-pasar Lalu tadi juga ada penyedia alat transportasi Itu perannya membawa ikan dari tempat pelelangan ikan ke daerah lain atau ke pasar-pasar yang lain Itu tadi peran dari masing-masing orang yang terlibat dalam pelelangan ikan Setiap warga negara itu mempunyai peran berbeda Serta memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya adik-adik Kamu tentu tahu bahwa setiap warga negara apapun kegiatannya memiliki hak dan kewajiban tertentu Setiap kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk interaksi dengan lingkungannya Akan memberikan pengaruh kepada ekonomi, sosial, budaya dalam masyarakat tersebut Adik-adik banyak orang yang terlibat dalam kegiatan itu Setiap yang terlibat itu memiliki peran yang berbeda Agar kegiatan pelelangan itu berjalan sesuai tujuannya Orang-orang yang mempunyai peran berbeda tersebut Juga memiliki hak dan kewajiban yang berbeda satu dengan yang lainnya Nah adik-adik disini Kak Citra akan menyebutkan peran, hak dan kewajiban Dari masing-masing orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan Contohnya disini kegiatan pelelangan ikan Orang yang terlibat adalah nelayan Perannya apa? Oh menangkap ikan di laut Dia juga punya hak dan punya kewajiban Haknya apa? Mendapatkan uang dari hasil penjualan ikannya Kewajibannya apa? Kewajibannya adalah menyediakan ikan dengan kualitas yang baik Menjaga kelestarian laut Itu juga kewajiban nelayan adik-adik Lalu tadi ada juru lelang Nah perannya apa? Menawarkan harga pada pembeli Haknya apa? Haknya dia mendapatkan jasa dari pelelangan ikan Mendapatkan ibaratnya seperti gaji begitu ya Karena dia sudah membantu untuk melelangkan ikan tersebut Kewajibannya apa? Memberikan informasi harga ikan dengan tepat Itu hak dan kewajiban Serta peran juru lelang Berikutnya ada yang menjadi pedagang besar Perannya apa? Kalo memasarkan ikan ke daerah lain Haknya apa? Dia berhak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualannya itu Kewajibannya apa? Menyediakan ikan yang dibutuhkan oleh pembeli Berikutnya ada penyedia alat transportasi Perannya itu mengangkut ikan dari tempat pelelangan ikan ke daerah lain Haknya apa? Mendapatkan jasa atas pengangkutan ikannya itu adik-adik Kewajibannya mengangkut barang sampai ketujuan Itu tadi diagram yang menjelaskan tentang peran Hak dan kewajiban orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan Nah kegiatan pelelangan ikan ini Merupakan salah satu contoh terjadinya interaksi masyarakat terhadap lingkungannya Untuk membangun perekonomian dan kehidupan sosial budaya mereka Kamu juga dapat mengamati bahwa setiap kegiatan dalam masyarakat Itu melibatkan pemenuhan hak dan kewajiban setiap orang di dalamnya Banyak kegiatan masyarakat yang dapat kamu amati di sekitarmu Oleh karena itu lakukanlah kegiatan berikut ini dalam kelompok adik-adik Kalian bisa berkelompok bisa juga kalian kerjakan sendiri ya Nah kalian bisa mengamati kegiatan masyarakat di tempat yang berbeda Kalaupun kalian tidak bisa mengamati Kalian bisa mencari gambar tentang kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Nah lalu adik-adik ini adalah langkah-langkah kegiatannya Kalian bisa mengamati pasar, balai desa, pukes mas, kantor pos ya Lalu kalian buat tabel seperti ini Nah di pasar orang yang berperan itu siapa saja Misalnya ada pedagang, ada pembeli Lalu perannya apa saja kalian sebutkan adik-adik Contoh lainnya misalnya di balai desa, pukes mas dan lain sebagainya Lalu kalian selain menyebutkan peran Misalnya pedagang di pasar hak dan kewajibannya apa saja Penjual atau pembeli hak dan kewajibannya juga apa saja Jadi kalian sebutkan seperti Kak Citra tadi Ada peran, ada hak dan ada kewajiban Nah adik-adik setelah itu kalian bisa buat diagram seperti ini Ya kalian buat diagram seperti ini Kalian tuliskan apa sih di pasar itu Oh ada pedagang, ada pembeli, ada pengangkut barang Kalau di pasar itu ya ada tukang parkir Perannya apa, haknya apa, kewajibannya apa Bisa kalian tuliskan adik-adik Nah contohnya di sini Kak Citra akan ambil untuk pasar adik-adik ya Nah pasar itu ada pedagang Ada petugas retribusi pasar Ada buru angkut, ada petugas kebersihan pasar Nah mereka itu memiliki peran yang berbeda-beda Pedagang itu perannya menyediakan kebutuhan para pembeli Lalu petugas retribusi pasar itu membantu menambah pendapatan daerah Buru angkut itu mengangkut barang pembeli dan penjual Lalu ada petugas kebersihan pasar itu perannya menjaga kebersihan pasar Lalu hak dan kewajibannya apa Nah hak dan kewajibannya ini adik-adik Pedagang haknya mendapatkan tempat untuk berjualan Kewajibannya membayar retribusi dan biaya sewa kiosnya Lalu petugas retribusi pasar itu haknya apa Mendapatkan gaji Kewajibannya apa Oh menyetorkan hasil retribusinya kepada pemerintah Buru angkut Buru angkut itu punya hak Memperoleh uang atau jasa yang diberikan Kewajibannya apa Mengantarkan barang sampai tujuan dengan selamat Petugas kebersihan itu haknya mendapatkan upah adik-adik Atas pekerjaan yang dilakukan Nah kewajibannya apa ya menjaga kebersihan lingkungan pasar Lalu kalian bisa buat bagian atau diagram seperti ini Jadi kalian tuliskan oh tadi di pasar itu ada pedagang Ada petugas retribusi Buru angkut Ada petugas kebersihan Nah kalian sebutkan perannya apa Haknya apa Kewajibannya apa Seperti yang Kak Citra contohkan tadi di tabel yang di atas Ketinggalan kalian pindah saja di diagram kalian masing-masing Itu contoh dari Kak Citra tentang kegiatan interaksi masyarakat dan lingkungan di pasar Kalian bisa sebutkan di Pukusmas, di rumah sakit mungkin, di terminal Contoh yang lain ya adik-adik ya Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 6 Subtema 2 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa like